Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kepada anak-anakku semua kelas 10 Selamat datang di SMK Tribunal 1956 Ini adalah pelama belajaran kita yang pertama Di bab yang pertama Kamu sebelumnya, saya mau berkenalan dulu Nama saya adalah Paras Kamu di sapa saya Pak Paras Kita akan banyak membahas tentang materi pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan Khususnya di satu tahun ini Kita akan bersama-sama mengkaji bersama materi TPKN Semoga kalian bisa menyimak dengan baik video ini Yang pertama, kalian harus mencapai kompetensi dasar dan juga indikator Nah yang akan kita bahas adalah KD 3.1 Yang ini menganalisis nilai-nilai Pancasila Dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara Kita akan bahas tentang negara Yang pertama, kamu akan mengamati tayangan video, film dengan penuh rasa syukur Bahwa negara kita sudah merdeka Membaca dari berbagai sumber, buku, media cetak maupun elektronik Tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara Yang kedua, nanti kamu akan membelajar mendefinisikan atau menemukan nilai-nilai Pancasila Yang ada dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara Yang ketiga, kamu akan menemukan atau mengidentifikasi tentang nilai-nilai Pancasila Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan negara kita Jadi dalam setiap acara negara, tentunya kamu akan merasakan hal-hal yang Pancasila ada di situ Nah, untuk apa lagi, tidak menunggu lama, kita akan bahas materinya Pancasila bernegara sekarang Nah, kita akan mengetahui dulu apa itu makna sila dan Pancasila Pancasila adalah sebuah pedoman yang kita pegang teguh sebagai dasar untuk mencapai tujuan negara kita Pancasila kita jadikan dasar nilai serta normal atau hukum yang mengatur pemerintahan sebagai penyelenggaraan negara Jadi kalau kamu melihat penyelenggaraan negara, melihat kehidupan bermasyarakat dan bernegara Di situ menjiwai Pancasila Nah, ada info PPKN Pancasila sudah disahkan dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara Indonesia Melalui pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 yang termaktub dalam naskah pembukaan Jadi kalau kamu tanya, Pancasila itu kapan sih disahkannya? Itu disahkan bersamaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Karena Pancasila ada disitu, jadi mungkin setiap hari Senin Kamu mendengarkan butir-butir Pancasila di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Nah, ini adalah kita mulai menggali makna dari sila yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa Implementasi sila pertama dalam praktik kendegaraan kita Itu jelas sekali dalam sumpah pejabat negara Tapi kalau kamu pernah melihat sumpah gubernur, sumpah wali kota, sumpah bupati, atau bahkan sumpah presiden Yang disiarkan di TV lokal dan TV nasional Kamu akan melihat momentum ini mungkin setiap 5 tahun sekali Nah, di mana para pejabat negara kita Itu akan mengucapkan sumpahnya sebagai pejabat negara Dan disitulah kita melihat implementasi sila pertama dalam praktik kendegaraan Yakni, demi Allah, demi Tuhan, demi Sangyang, Adi Buddha, Om Atta Pramiwe Sesa Saya bersumpah, berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Dengan seadilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Tujuannya, mengapa pejabat melakukan hal seperti ini? Yaitu untuk menghindarkan mereka dari berbuat ingkar Karena adanya Tuhan Yang Maha Esa Jadi menghindarkan mereka dari berbuat korupsi Jadi kalau mereka mau korupsi, mereka takut dosa Mereka mau melanggar asus sila Mereka takut dosa karena adanya Tuhan Yang Maha Esa Inilah sila pertama implementasinya dalam praktik kendegaraan Berikutnya, sila yang kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Implementasinya dalam praktik kendegaraan di Indonesia Itu didangkung dalam dasar-dasar teknopolitik 2007 Sifat negara umumnya itu adalah memaksa, memonopoli dan juga menyeluruh Memaksa artinya negara berhak Contohnya menekan tajak Memonopoli, memonopoli itu artinya mengatur Dan juga menyeluruh Tidak membedakan untuk semua Pancasila hadir untuk menciptakan birokrasi berlaku lembaga negara kita di Indonesia Dalam melaksanakan sifat negaranya yang begitu super power Itu harus berlandaskan asas dan nilai kemanusiaan dan kesetaraan Sehingga adanya hak dan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Dan inilah wujud dari implementasi sila yang kedua Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia Implementasi sila yang ketiga dalam praktik kenegaraan Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi untuk Melindungi kepentingan nasional dan keutuhan negara Republik Indonesia Dengan menjiwai Pancasila, khususnya sila yang ketiga Kita akan jadi manusia yang melakukan lela berkorban dan juga bela negara Pancasila menjadi landasan dasar yang kuat Untuk melindungi persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia Melalui praktik kepentingan nasional Nah ini kalian bisa lihat contoh-contohnya Beberapa perwakilan negara kita bersusah payah Untuk menjaga keutuhan negara kita Dari Sabang sampai Merauke Dan juga kita wajib berpartisipasi dalam Melindungi negara kita merupakan wujud bela negara Dan inilah ada implementasi sila ketiga dalam praktik kenegaraan Yang dilakukan oleh para, kalau ini dicontohkan oleh para perwakilan diplomat dan juga menteri luar negeri Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan Implementasi sila keempat dalam praktik kenegaraan Pancasila mewujudkan Indonesia menjadi negara yang berlembaga Dan dalam menentukan pilihan menciptakan aturan Menyelesaikan permasalahan negara melalui diskusi dan musyawarat Tujuannya menciptakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berlembaga dan bergotoroyong Dengan adanya sila yang keempat Kita mempunyai sebuah perwakilan Yang melembaga wujudnya seperti MPR, PPR Dan itu mewakili kepentingan kita sebagai rakyat Indonesia Jadi kamu bayangkan apabila tidak ada sila yang keempat Seluruh rakyat Indonesia harus berpendapat Seluruh rakyat Indonesia apabila ingin berbicara dengan penguasa, dengan presiden Itu harus ke Jakarta Nah, dengan adanya sila keempat Yang diimplementasikan dalam praktik kenegaraan Kita cukup mewakili kepercayaan kita terhadap para wakil rakyat Nah, ini diwakilkan untuk mencapai mufakat Dan juga untuk menyelesaikan masalah bersama Dengan para penguasa atau pemimpin negara kita Dan ikulah implementasi sila yang keempat Untuk sila yang kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ini adalah nilai ekonomi Implementasi sila kelima dalam praktik kenegaraan Pancasila itu menciptakan jaminan sosial dari pemerintah Untuk setiap warga negaranya Agar dapat kehidupan yang layak Dan pemerintah wajib menjamin kehidupan bagi setiap rakyatnya Dalam praktiknya, kita bisa menemukan Adanya bantuan sosial yang diberikan presiden, gubernur Atau adanya bantuan ketika ada bencana Ada pemerintah di situ yang hadir Ada pemerintah di situ yang bertanggung jawab Mungkin seperti ini saat ini saat masa pandemi COVID-19 Kamu mungkin melihat setiap hari pukul setengah empat Adanya pemerintah yang menjelaskan keadaan sekarang Apa yang harus dilakukan Dan itulah adalah bentuk pertanggung jawaban Sebagai implementasi dari sila yang kelima Dalam praktiknya, mungkin bentuknya seperti bantuan sosial Atau ekonomi Dan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah berpaketnya Mungkin juga seperti KIP, Katu Indonesia Pintar, AJP, dan sebagainya Itulah bentuk implementasi sila kelima dalam praktik pendegaran Oke, itulah untuk materi hari ini Saya memiliki tugas untuk kalian, kelas 10 Kalian harus mengisi tabel Tentunya kalian kerjakan di buku tulis Lalu kalian mengirimkan jawabannya via Google Classroom Caranya mudah Kalian hanya tinggal menggambar tabelnya Lalu kalian menjelaskan Di situ Kalian bisa menemukan praktik kenegaraannya Sudah saya contohkan 5 Dan kalian harus menuliskan sendiri 5 lainnya Kemudian kalian golongkan Ini adalah sila yang keberapa Dan mengapa kalian golongkan dia sebagai sila yang ke 1, 2, 3, 4, 5 Nah, kalian memberikan penjelasannya di kolom yang terakhir Saya tunggu pekerjaan kalian Saya beri waktu 1 minggu Jadi ini tidak lama Kalian harus menyelesaikan 10 poin ini di dalam tabel Dengan baik dan lengkap Apabila sudah selesai Kalian bisa kirimkan ke Google Classroom Bagi yang pertama mengirimkan tugasnya Saya berikan reward 1 bintang Dan bagi yang paling terakhir Saya berikan nilai minus 10 Jadi untuk adik-adik kelas 10 Selamat mengerjakan tugas Selamat bergabung juga dengan sekolah yang baru Saya harap kalian bisa mengikuti membelajaran dengan baik Apabila kalian menemukan kesulitan Kalian bisa menghubungi saya via WhatsApp Atau di Instagram saya Saya akan dengan semang hati membantu kalian Apabila kalian menemukan kesulitan Feel free to chat Terima kasih atas perhatian kalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian kalian Terima kasih atas perhatian kalian